Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD seharusnya diperjuangkan karena keberadaannya penting sebagai pengawas kepala desa. Karenanya dirinya memperjuangkan agar BPD diakui sehingga semangat membangun desa semakin tinggi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan saat ini masih ada ketidaksempurnaan dalam demokrasi di Indonesia. Tidak ada lembaga pengawas bagi kepala desa yang dipilih melalui demokrasi. Menurutnya hal tersebut membuat Badan Permusyawaratan Desa penting untuk diperjuangkan. Rabu pagi 15 Desember 2021 dirinya pun memperjuangkan keberadaan BPD di depan tim dari Kemendageri agar lembaga tersebut diakui dan mendapatkan anggaran. Saat ini Jawa Barat menjadi satu-satunya provinsi yang memberikan anggaran untuk BPD. Nah kepala desa yang dipilih dengan demokrasi tidak ada lembaga pengawasnya. Sehingga kalau kepala desa ada sesuatu ada dinamik kan siapa kan? Nah rakyat kan tidak bisa bersuara. Nah BPD inilah seharusnya diperjuangkan dan karena teori itu saya dideklarasikan sebagai Bapak BPD Indonesia. Maka ya saya perjuangkan tadi di depan tim dari Kemendageri supaya diperjuangkan. Ridwan Kamil menegaskan dalam 3 tahun ini sudah tidak ada lagi desa tertinggal di Jawa Barat. Selain itu desa bintang 5 mandiri pun naik dari jumlah 70-an ke 500-an. Hal tersebut salah satunya karena keberadaan BPD yang diakui di Jawa Barat.